Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan, untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Orang yang berdiri di depan kelompok itu adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih panjang. Dia memiliki kualitas dingin dan renyah tertentu tentang dirinya, dan wajahnya sangat menarik. Gadis ini juga sedikit terkejut ketika Wang Donger membuka pintu, dan matanya sepertinya mencari ingatannya saat dia bergumam, kamu siapa kamu? Wang Donger tersenyum dan berkata, apa? Apakah kamu tidak mengenali saya, Musue? Saya Wang Dong, kami sudah berkenalan untuk beberapa waktu. Petik 2 Donjer berpakaian seperti seorang pria adalah sesuatu yang kebanyakan gadis tidak bisa menolak. Meskipun Wang Dong dulu memiliki rambut pendek, ketampanannya yang tak tertandingi sudah cukup untuk memikat setiap gadis. Musue berdeham, dan es di wajahnya sedikit meleleh. Oh itu kamu, ketika saya terakhir bertemu Huo Yu Hao, gadis di sampingnya sangat mirip dengan Anda. Petik 2 Wang Donger menjawab dengan jelas, namanya Wang Kiwer, dan dia bagian dari tim yang mewakili Akademi Srek. Saya percaya Anda akan bertemu dengannya segera selama kompetisi. Petik 2 Dia adikmu, jelas bahwa mata Musue berbinar karena penasaran dan keinginan untuk bergosip. Wang Donger tersenyum, apakah kamu di sini hari ini untuk bertanya padaku tentang hal-hal seperti itu? Musue membeku, dan dia melotot ke arahnya sambil berkata, bisakah kita masuk ke dalam sekarang? Apakah Huo Yu Hao ada? Kami sudah melakukan percobaan dan uji lapangan dengan item yang dia berikan kepada kami. Kami di sini hari ini untuk berbicara tentang menjadi mitra bisnis. Petik 2 Wang Donger membuka pintu dan memberi isyarat untuk mengundang mereka masuk. Mereka bertiga memasuki ruangan, dan mereka berlari langsung ke putri Jiu Jiu, yang baru saja berdiri di sana. Mata Su Jiu Jiu tidak berhenti pada Musue, dan dia menatap gadis kedua di belakangnya. Gadis ini mengenakan gaun kuning panjang, dan dia tampak sangat lembut. Air tampak berliku-liku di dalam matanya yang indah, dan Su Jiu Jiu masih bisa merasakan kelembutan halus meskipun dia memandangnya dari jauh. Gadis ini bahkan lebih cantik dari Musue. We ina, seru Su Jiu Jiu. Gadis muda itu menatapnya dan berkata, Kenapa kamu di sini, Jiu Jiu? Suara menyenangkan gadis berpakaian kuning itu bisa didengar saat dia mengambil beberapa langkah ke depan. Dia memiliki ekspresi kejutan yang menyenangkan di wajahnya. We ina dan Musue adalah bagian dari perusahaan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi yang bertemu dengan Huo Yu Hao dan Wang Donger ketika mereka berada di dalam hutan bintang besar Do. Pria parubaya yang menemani mereka di sini hari ini adalah Mo Feiyun, pria yang sama yang memimpin kelompok saat itu. Huo Yu Hao membalik kursi rodanya dengan satu tangan, dan dia tersenyum pada Mo Feiyun. Salam, paman Mo, sudah lama. Mo Feiyun heran ketika dia melihat keadaan di mana Huo Yu Hao berada. Yu Hao, kamu. Huo Yu Hao memaksa tertawa dan berkata, Saya mengalami kecelakaan. Saya hanya bisa menggerakkan lengan ini saat ini. Dia menggerakkan lengan kanannya saat berbicara. Musue dan We ina melihat ke atas ketika mereka mendengar percakapan Huo Yu Hao dan Mo Feiyun. Musue juga tertegun sejenak ketika dia melihat Huo Yu Hao duduk di kursi roda. Kamu apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu seperti itu? Belum lama berselang dia bertemu Huo Yu Hao dan Wang Qi Wer. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda enerjik dan menakutkan ini dari sebelumnya akan menjadi lumpuh ketika mereka bertemu lagi. Huo Yu Hao tertawa mengejek dirinya sendiri. Mungkin ini adalah hukumanku karena melanggar wilayah udara ibu kota kekaisaran jiwa surgawi. Salam, Musue. Halo, We ina. Petik 2 Halo, We ina menatap Huo Yu Hao dan jelas bahwa matanya mengalir dengan belas kasihan dan simpati. Adalah hal yang mengerikan bagi seorang guru jiwa untuk dapat menggerakkan hanya satu lengan, tetapi dia tampak sangat berpikiran terbuka tentang hal itu. Panitia telah mengalokasikan ruang tingkat terendah untuk tim dari sekte tang, dan sekarang ada begitu banyak orang berdiri di dalam sehingga terasa sedikit sesak. Huo Yu Hao memandang Su Jiu Jiu dan berkata, Apakah kamu tidak akan kembali untuk memikirkan hal ini, Tuan Putri? Aku tidak akan mengantarmu keluar, kalau begitu. Petik 2 Su Jiu Jiu menatap tajam ke matanya. Dia mendengus dingin dan berkata, Aku belum melihat We ina dalam waktu yang lama. Aku akan menemani dia sebentar lagi. Matanya berangsur-angsur menjadi tegang ketika dia berbicara. Tidak ada pertanyaan bahwa Huo Yu Hao telah merencanakan pertemuan yang tampaknya kebetulan ini. Huo Yu Hao secara alami mengerti apa yang dia katakan. Dia tertawa pahit dan berkata, Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan ini semua kebetulan? Bagaimana menurut Anda? Su Jiu Jiu mengangkat dagunya. Baik, kalau begitu pikirkanlah seolah-olah saya sudah merencanakannya, Huo Yu Hao berkata dengan putus asa, Tempat saya agak kecil, semuanya. Silakan duduk sesuka Anda. Petik 2 Huo Yu Hao sedikit terkejut karena orang yang berbicara kepadanya di antara mereka bertiga bukan Musue atau Mo Fe Yun, Itu adalah We ina, gadis yang tampaknya rapuh dan lembut. Dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan tiba di depan Huo Yu Hao. Halo, Yu Hao, bisakah kita membahas ini secara pribadi? Petik 2 Huo Yu Hao terdengar agak tidak berdaya. Lihat, kamarnya hanya besar sekali. Saya takut berbicara secara pribadi akan sangat sulit. Petik 2 We ina berkata, Jika kamu tidak keberatan, Aku bisa mendorongmu ke kamarku. Saya akan mengirim Anda kembali setelah kami menyelesaikan negosiasi kami. Petik 2 Tidak, dua suara wanita yang berbeda bisa terdengar berseru pada saat yang sama. Wang Donger bukan salah satu dari mereka, suara-suara itu milik Musue dan Putri Jiu Jiu. Urgensi dan tergesa-gesa kembali ke mata Su Jiu Jiu, sementara mata Musue mengalir dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Wang Donger tersenyum ke satu sisi, dan senyumnya agak aneh dan menyeramkan. Namun, tidak ada orang lain selain Huo Yu Hao yang memperhatikannya. Huo Yu Hao berkata dengan putus asa, Tolong, semuanya. Saya hanya cacat. Petik 2 Musue mendengus dan berkata, Tidak masalah, saya harus hadir. Saya akan menemani Weina untuk negosiasi, dan kemudian saya akan mengirim Anda kembali. Petik 2 Wajah Su Jiu Jiu menjadi hitam saat dia berkata, Tidak mungkin. Tidak bisakah Anda melihat bahwa kita sedang membahas bisnis resmi? Saya harus mendapat prioritas sejak saya datang ke sini dulu. Petik 2 Musue meliriknya dan berkata, Kamu harus menjadi putri bintang kekaisaran Luo Jiu Jiu. Jika saya tidak salah, Anda baru saja akan pergi ketika kami tiba. Ini berarti negosiasi Anda sudah selesai, dan sekarang giliran kami. Petik 2 Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain, dan percikan api yang kuat seolah terbang. Weina melirik Huo Yu Hao dengan agak meminta maaf, dan kemudian dia berbalik ke arah Su Jiu Jiu. Apakah Huo Yu Hao sengaja merencanakan pertemuan ini? Sebenarnya, dia tidak melakukannya. Huo Yu Hao sudah menebak status Musue, dan dia telah mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kekaisaran jiwa surgawi ketika dia masih di sekte tang. Kekaisaran jiwa surgawi juga berbagi perbatasan dengan kekaisaran Sun Moon, dan situasi mereka tidak jauh lebih baik daripada kekaisaran bintang Luo, sementara kekuatan nasional mereka sebenarnya jauh lebih rendah. Kemungkinan bahwa kekaisaran jiwa surgawi akan berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Huo Yu Hao telah menyelidiki lebih lanjut melalui agen intelijen kota Shrek ketika dia menyadari dengan terkejut bahwa gadis yang lembut dan cantik, Weina, adalah putri kerajaan jiwa surgawi. Meskipun statusnya masih tidak bisa dibandingkan dengan status Su Jiu Jiu di kekaisaran bintang Luo, dia masih seorang putri. Huo Yu Hao membiarkan Nana mengamati semua orang di lobi yang datang untuk mendaftar. Dia menyadari tidak ada yang sulit tentang Mu Sui dan Weina. Sebagai hasilnya, dia mengirim surat yang datang dari Tang Sekte, bersama dengan alat jiwa tipe penyimpanan yang berisi Zugi Divine Crossbow Cannon dan Silet Milk Bottle. Tidak peduli seberapa pintar Huo Yu Hao, dia tidak mungkin memanipulasi waktu dengan baik sehingga kedua belah pihak akan bertemu. Bahkan mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk bertemu. Itu sebabnya dia juga sangat tak berdaya. Siu Jiu Jiu tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Huo Yu Hao, katakan padaku, apa yang kita lakukan? Huo Yu Hao memandangi kedua belah pihak, dan perhatian semua orang tertuju padanya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya ingin semua orang menderita di sini di tempat saya yang sederhana untuk sementara waktu. Saya jelas tentang tujuan Anda. Mari kita lakukan dengan cara ini. Karena kedua pihak yang mewakili Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi ada di sini, kami akan melakukan diskusi terbuka. Anda berdua adalah klien Tangsek, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk bersikap adil. Bagaimana menurut kalian berdua? Petik 2 Tunggu sebentar. Siu Jiu Jiu tiba-tiba menyelah Huo Yu Hao. Pada saat seperti itu, dia mengungkapkan karakternya yang kuat. Huo Yu Hao, mari kita ikuti harga yang kita sepakati sebelumnya. Namun, kami harus mengambil prioritas. Saya juga tidak akan menawar dengan Anda, tetapi jumlah uang ini terlalu besar. Jika Anda membutuhkannya, kami dapat melakukan pertukaran dengan beberapa logam langka dengan nilai yang sama. Petik 2 Mata Huo Yu Hao menjadi cerah. Baginya, logam langka lebih baik daripada koin jiwa emas. Apa yang dia katakan sebelumnya bukan bohong. Lebih dari 70 persen logam langka di benua itu telah diambil oleh Kekaisaran Sun Moon dan disimpan untuk potensi penggunaan dalam perang. Bahkan Aula Kebajikan Mulia harus meminta persetujuan dari keluarga Kekaisaran dan militer jika mereka ingin menggunakan beberapa untuk penelitian. Jika Star Luo Empire dapat mengambil beberapa logam langka untuk ditukar dengan meriam, tidak diragukan lagi akan bagus untuk pengembangan Aula Alat Jiwa Tang Sekte di masa depan. Namun, Huo Yu Hao tidak buru-buru setuju pada saat ini. Setelah semua yang telah dilaluinya, pola pikirnya telah sangat berubah. Dia lebih tenang dalam menangani berbagai hal. Prioritas Saudari Jiu Jiu Weina memanggil dengan lembut. Su Jiu Jiu memutar kepalanya untuk menatapnya dan menunjukkan ekspresi minta maaf. Dia berkata, Weina, aku tidak akan menyembunyikannya darimu karena kita semua di sini karena suatu alasan. Kami berada di bawah tekanan besar dari Kekaisaran Sun Moon. Ini menyangkut kelangsungan hidup Kekaisaran. Meskipun kami adalah saudara yang baik, ada beberapa hal yang tidak bisa saya berikan kepada Anda. Petik 2 Weina menganggup dengan lembut dan berkata, Aku mengerti. Huo Yu Hao, Kekaisaran Jiwa Surgawi bersedia meningkatkan tawaran kami sebesar 10%. Kami ingin prioritas. Petik 2 Huo Yu Hao linglung sesaat. Dia tidak berharap dia begitu tegas. Selain itu, harga pembelian dari Zuge Divine Crossbow Cannon dan Silet Milk Bottle tidak kecil. Dia benar-benar memulai peningkatan dalam penawarannya. Ini bukan hanya tentang seberapa berani dia. Itu juga menandakan posisinya di Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Jiu Jiu juga tertegun sejenak. Setelah itu, dia tampak muram seperti yang dia katakan. Weina, kamu sangat pandai menyembunyikan diri. Weina tersenyum dan muncul selembut sebelumnya. Sister Jiu Jiu, kamu benar. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya bantu jika saya mewakili kerajaan saya. Saya hanya berharap ini tidak mempengaruhi hubungan kita. Petik 2 Su Jiu Jiu menggertakkan giginya. Dalam hal kekayaan, Kekaisaran Luostar tidak kalah dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, apakah kenaikan tawaran akan berhenti jika terus seperti ini? Setelah percobaan, dia bertekad untuk mendapatkan dua alat jiwa ini yang bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur militer Kekaisaran. Apa yang harus dia lakukan? Ini adalah pertanyaan yang muncul di kepala Su Jiu Jiu. HMPH, mendengus dingin menyebabkan suhu di dalam ruangan menurun. Aura yang kuat menyebar dari Star Cloud Douluo Yimen dan menekan orang-orang dari Heavenly Soul Empire. Mo Feiyun, yang berdiri di depan, tanpa sadar mundur dan melepaskan cincin jiwanya saat dia ditekan. Meskipun Mo Feiyun sudah menjadi Soul Douluo delapan cincin, wajahnya masih berubah serius terhadap Douluo berjudul. Putri Jiu Jiu juga terkejut. Saat dia hendak menghentikan Star Cloud Douluo, aura dingin menyebar dari tubuh Weina. Suhu di seluruh ruangan turun secara signifikan, dan aura agung melonjak. Ekspresi Star Cloud Douluo berubah, dan dia dengan cepat memblokir Putri Jiu Jiu. Ada satu orang lagi di samping Weina. Tubuh orang ini diliputi oleh jubah biru tua, dan karenanya sulit untuk melihat seperti apa dia. Namun, adalah mungkin untuk mengatakan bahwa dia seorang wanita. Aura itu berasal dari tubuhnya. Itu menelan aura yang dilepaskan Star Cloud Douluo. Seberapa kuat itu? Douluo Transcendent, ekspresi Menhi berubah suram. Bahkan dia tidak menyadari ketika orang ini telah memasuki ruangan. Ini menunjukkan bahwa ada celah dalam budidaya mereka. Kesenjangan ini juga menandakan bahwa dia tidak bisa menantang orang ini. Hanya ada satu kemungkinan, Orang itu adalah Douluo Transcendent. Saat Weina mengangkat tangan kanannya, Aura itu menarik, dan dia menghela nafas. Saudari Jiu Jiu, apakah kita harus melakukan ini? Kita seharusnya tidak menjadi lawan. Petik 2 Su Jiu Jiu juga menghela nafas dan berkata, Kami ceroboh. Saya minta maaf. Baiklah, saya akan ikuti kenaikan gaji Anda. Kami akan menambahkan 10% ke penawaran kami juga. Petik 2 Nona, tolong jangan lakukan ini. Huo Yuhau tiba-tiba bergerak. Kedua wanita itu memandangnya secara bersamaan. Mereka tampak tidak ramah ketika mereka memandangnya. Menambahkan 10% lagi ke penawaran mereka Membuat harga alat jiwa semakin mahal. Kekaisaran manapun yang membeli alat jiwa Akan mengalami penurunan kekayaan mereka. Nona, tolong dengarkan aku. Huo Yuhau berkata, Aku tidak membutuhkan kalian untuk menaikkan harga. Kata-kata Huo Yuhau melarutkan beberapa permusuhan Di antara kedua wanita itu. Tang Sekte membutuhkan uang dan sumber daya Untuk tumbuh. Kami bukan milik kerajaan manapun, Tetapi kami tidak ingin nyawa hilang karena perang. Kami juga bagian dari benua Dan kami memiliki musuh bersama. Saya berharap bahwa penampilan kami Dapat membantu kerajaan Star Luo, Heavenly Soul dan Dowling, Dan tidak menyebabkan keretakan. Itu sebabnya kami tidak akan menaikkan harga alat jiwa Untuk meningkatkan beban pada kerajaan manapun. Petik 2 Saat dia berbicara sampai di sini, Dia mengalihkan perhatiannya ke Su Jiu Jiu dan berkata, Putri Jiu Jiu, aku sangat menyesal bahwa kalian berdua bertemu. Aku benar-benar tidak tahu Putri Weina akan datang. Ini benar-benar hanya kebetulan. Namun, karena Anda berdua ada di sini, Izinkan saya untuk mengatakan bahwa bersaing hanya akan mengarah pada masalah yang lebih besar Dan memungkinkan musuh bersama kita untuk berhasil. Mari kita lakukan dengan cara ini. Anda dapat menggunakan koin dan paduan jiwa emas apapun yang Anda miliki Untuk menukar dengan Zuge Divine Crossbow Cannon. Dengan sumber daya yang memadai, Produksi kami dapat meningkat. Saya berjanji akan memasuk 10 set Zuge Divine Crossbow Cannons Dan silet milk bottle setiap bulan. Jumlah ini akan meningkat sebulan sekali untuk memenuhi permintaan Anda. Saya akan memberikan prioritas kedua kekaisaran. Saya akan memasuk kedua kerajaan Anda sebelum saya memasuk mitra lain di masa depan. Itu karena kedua kerajaan Anda adalah garis pertahanan pertama kami melawan kekaisaran Sun Moon. Saya pikir ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Petik 2 Orang ini, pandangan tidak ramah di mata Su Jiu Jiu menghilang. Meskipun dia tidak senang dengan ini, Dia menghargai penolakan Huo Yu Hao atas kenaikan harga dan upaya untuk menyelesaikan konflik mereka. Setidaknya dia mengerti apa yang penting. Musue mengerutkan alisnya, 10 set, bukankah itu terlalu sedikit? Mengapa Anda tidak menetapkan harga yang diminta, Dan kami akan membeli cetak biru untuk dua alat jiwa ini? Kami akan mencoba memenuhi harga permintaan Anda untuk dua alat jiwa ini. Petik 2 Dia sangat berani. Sepertinya Musue juga tidak biasa. Huo Yu Hao berpikir sejenak, Tetapi kemudian segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Permintaan maaf, itu melibatkan rahasia Sek Tetang. Kami pasti tidak bisa menjual teknik kami. 10 set adalah perkiraan konservatif. Dari apa yang saya tahu, Masing-masing divisi rekayasa jiwa Sun Moon Empire dilengkapi dengan sekitar 100 meriam jarak jauh. Mereka berada di sekitar standar meriam jiwa kelas 4. Ada kurang dari 10 meriam yang memiliki standar kelas 6. Meskipun saya tidak begitu yakin, Saya percaya tidak ada lebih dari 10 divisi seperti itu. Ini juga berarti bahwa hanya perlu satu tahun bagi kerajaan Anda untuk membangun pertahanan yang cukup kuat mengingat tingkat pasokan kami saat ini. Petik 2 Su Jiu Jiu mendengus dan berkata, Bagaimana bisa begitu sederhana? Kekaisaran Sun Moon bukan hanya tentang beberapa divisi rekayasa jiwa. Petik 2 Huo Yu Hao menjawab, Baiklah, saya benar-benar tidak yakin seberapa kuat mereka. Namun, apa yang kalian pikirkan tentang proposisi saya? Ini adalah resolusi terbaik yang bisa saya temukan untuk saat ini. Petik 2 Su Jiu Jiu menatap Wei Na, dan menemukan bahwa Wei Na menatapnya. Setelah merenung sebentar, kedua putri menganggupkan kepala tanpa ragu. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan. Huo Yu Hao juga mengungkapkan senyum di wajahnya. Tentu saja, dia jelas bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Kedua putri ini bukan orang biasa. Kalau begitu, mari kita menandatangani kontrak. Su Jiu Jiu tahu persis untuk tidak mengambil barang apa adanya. Tindakan Wei Na sebelumnya sudah membuatnya waspada. Mereka meluangkan waktu untuk membahas detail kontak sebelum mereka selesai, yang memakan waktu sekitar 2 jam. Salah satu klausa yang paling penting adalah bahwa Bintang Luo dan Kerajaan Jiwa Surgawi tidak dapat menghubungi sekte Tang secara pribadi dan menentang kontrak. Setiap kali salah satu pihak membeli alat jiwa dari Tangsek, mereka harus memberi tahu pihak lain. Sekte Tang juga harus memprioritaskan kedua Kekaisaran setiap kali mereka menjual alat jiwa jenis baru. Jika Tang Sekte dapat menghasilkan cukup banyak Zuge Divine Crossbow Cannons dan botol susu silet, mereka harus memasok kedua Kerajaan sebaik mungkin.